Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Khususnya kelas 6 Pertama-tama saya ajukan selamat kepada kalian Kalian Alhamdulillah Semuanya dapat naik kelas 6 Dan juga saya ucapkan selamat kepada 6 Kali ini saya baru pertama kali Berdemu dengan kalian yang mana sebelumnya Kalian di ajar Dipimbing tentang agama oleh Ibu Horida Sekarang bersama dengan kami Berkenalkan bagi yang belum kenal Nama saya Muhammad Ali Rito Biasanya dibanggil dengan Pak Ali Anak-anakku yang sedang berahmati oleh Allah Dalam situasi seperti ini Di mana kalian dituntut untuk belajar Dan kami juga Dituntut untuk membimbing kalian Nah namun Tidak ada kata putus asa Kenapa Ayo belajar dari Ru Dari Ru Ini untuk kalian Ini adalah modul kelas 6 Pertemuan pada kali ini Kita akan menerangkan Apa yang akan kita pelajari Sebenarnya untuk kedepannya KD dan mandirinya itu banyak Namun yang perlu Pertama kali kita pelajari Yaitu tentang Apa Ini anak-anak ya Ini adalah Nikmatnya mencari ilmu Dan indahnya berbagi pengetahuan Di awal pertemuan Kalian harus mengerti bahwa Nikmat sekali dalam mencari ilmu Kenapa kalau kalian mengetahui Di hikmah dari mencari ilmu Kalian akan bisa mendapatkan indahnya Berbagi pengetahuan Anak-anakku Dan juga orang tua Dalam pembelajaran dari ini Khususnya orang tua saya minta Bimbinglah putra putri Bapak ibu dalam belajar Dalam mengerjakan tugas Fasilitasi Baik internet ataupun apa Tapi yang paling penting adalah Panduan dari orang tua Dan kesabaran orang tua Dalam membimbing Membimbing putra putrinya Untuk siswa Sebelum belajar Kalian harus tetap membaca Doa Basmalah Dan doa sebelum belajar Dengan pusuk Setelah itu kalian Baca setiap instruksi Kalau ada perintah Dari bapak ibu guru Setelah itu Ucapkan salam terlebih dahulu Ketika kamu mengajukan pertanyaan Kalau Di Perkenan Perkenankan Tetapi kalian Daring Kalian harus Bekerjasama dengan orang tua Yang sabar dan menurut kepada orang tua Setelah akhir Selesai pelajaran Kalian harus membaca alham Bila baik Anakku Kesempatan kali ini Pelajaran pertama Dalam pelajaran Kelas 6 Pendidikan Agama Islam Itu Kita mempelajari tentang Satu Memahami makna Surat Al-Kafirun Yang kita akan belajar Yaitu Peta konsepnya Satu Makna Al-Kafirun Kalian bisa membaca Ayat Dan terjemah surat Al-Kafirun Yang kedua Mengenal surat Al-Kafirun secara umum Yang ketiga Mempelajari makna Tiap ayat dari surat Al-Kafirun Selanjutnya Yang keempat Menyimpulkan makna surat Al-Kafirun Dan terakhir Memahami toleransi Antara umat beragama Sebagai salah satu Makna dari surat Al-Kafirun Ingat ini Pertama Yang selanjutnya Kompeti dasar Tujuan KD Yaitu Kalian Diminta terbiasa Membaca surat Al-Kafirun Dengan Tartil Setelah itu Kalian menunjukkan Perlaku yang toleran Simpati Waspada Berbaik sangka Dan hidup Hukum Sebagai implementasi Dari surat Al-Kafirun Yang selanjutnya Memahami Makna surat Al-Kafirun Sedangkan tujuan Pembelajar Pembiasaan peserta didik Dapat terbiasa Membaca surat Al-Kafirun Dengan Tartil Dan tanpa Disuruh Disuruh Hingga Tiap hari Baca Baca Aplikasikan itu Dalam ketika kalian Solat Solat itu Solat Rokat pertama Ataupun Solat Rokat kedua Yang kedua Melalui Pembiasaan peserta didik Dapat memiliki Sikap toleran Dan simpati Kepada sesama Sama yang ketiga Melalui Pembelajaran Jarak Jauh Dari Ini Kalian Dini Bisa Menjelaskan Makna Surat Al-Kafirun Dengan Benar Ayo Anakku Yang Selanjutnya Yaitu Ayo Kita Mengenal Surat Al-Kafirun Secara Umum Bagaimanakah Surat Al-Kafirun Sesungguhnya Tapi Aku yakin Kalian Sudah Paham Semuanya Surat Al-Kafirun Malangilah Seenam Adalah Satu dua Ayat Satu dua Malik Saya harapkan Uzi Dan kawan-kawan Yang lain Semuanya Tanpa Terkecuali Harus Bisa Surat Al-Kafirun Secara umum Gambarannya Surat Al-Kafirun Itu ada Surat Yang ke Seratus Sembilan Jumlahnya Ada enam Ayat Surat Al-Kafirun Itu Mengisarkan Tentang Pupusnya Harapan Orang-orang Kafir Kuraih Zaman Itu Terhadap Dakwah Nabi Muhammad Yang selanjutnya Nabi Muhammad Tidak Mau mengikuti Tata Cara beribadah Orang Kafir Terus Nabi Muhammad Dipersilahkan Beribadah Menurut ajaran Agamanya Al-Kafirun Al-Kafirun Yang terdapat Yang terdapat Pada Ayat Pertah Pertama Al-Kafirun Artinya Apa Nana Orang Orang Ini adalah Gambaran Sejarah Secara umum Oke Kita lanjut Inilah Surah Al-Kafirun Mari anak-anak Kita baca Dengan Fasih Tolong Dengarkan Bapak Dulu Kalian Simak Dengan Betul Betul Al-Kafirun La A'abudu Ma Ta'abudun Wala Antum A'abidun Ma A'abud Wala Ana A'abidun Ma Abattum Wala Antum A'abidun Ma A'abud Lakum Dinukum Waliyadidin Shadak Allah Al-Azim Artinya Dari ayat Dari ayat yang pertama Yaitu Kulia Ayuhal Kafirun Katakanlah Katakanlah Muhammad Wahai Orang-orang Kafir La A'abudu Ma Ta'abudun Aku Tidak Menyembah Apa Yang Kamu Sembah Wala Wala Antum A'abidun Ma A'abud Dan Kamu Bukan Penyembah Apa Yang Aku Sembah Wala Ana A'abidun Ma Abattum Dan Aku Tidak Pernah Menjadi Penyembah Apa Yang Kamu Sembah Wala Antum A'abidun Ma A'abud Dan Kamu Tidak Pernah Pula Menjadi Penyembah Apa Yang Aku Sembah Lakum Dinukum Waliyadin Untukmu Agamamu Dan Untukku Agama Agamaku Itulah Bacaan Surat Al-Khulafirun Dan Artinya Saya Mohon Kalian Sering Sering Membaca Surat Al-Khulafirun Oke Setelah Pertemuan Yang Pertama Ini Apa Yang Kalian Pelajari Dan Apa Yang Kalian Dengarkan Tadi Tolong Dipelajari Dengan Sungguh Sungguh Dan Niat Ikhlas Kepada Allah S.W.T Nah Ini Setelah Mempelajari Pada Pertemuan Yang Pertama Ini Tugas Di Pertama Ini Apa Kalian Diminta Bacalah Makna Al-Khulafirun Secara Berulang Berulang Dibaca Terus Pahami Oleh Kalian Apabila Ada Tidak Menergi Maknanya Mintalah Penjelasan Kepada Orang Tua Saya Yakin Orang Tua Kamu Hebat Orang Tua Yang Hebat Pasti Setelah Itu Saya Minta Kalian Cobalah Tulislah Makna Surat Al-Khulafirun Tanpa Melihat Modul Gunakan Kata-kata Sendiri Dalam Menulis Sekitanya Tapi Di dalam Yang ketiga Ini Saya Minta Kalian Menulis Bagaimana Menulis Aratnya Dulu Setelah Itu Art Artinya Ini tugas Pertama Dikepulkan Kapan Minggu Depan Oke Alhamdulillah Anak 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 Mudah Mudahan Di pertemuan Yang pertama Kali ini Mendapatkan Ilmu Yang Barokah Dan Menfaat Sekian Dari Saya Apabil Ada Salah Itu Dari Saya Pribadi Apabil Ada Benar Itu Dari Allah Subhanallah Mudah-mudahan Kita Selalu Diberikan Kesehatan Mendapatkan Ilmu Yang Barokah Cukup Sekian Dari Saya Untuk Materia Selanjutnya Minggu Depan Sekian Wabillahi Tafiq Walhidayah Wabir Ridha Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima selamat menikmati